Terkait dengan program bantuan Presiden periode bulan Mei-Juni 2020 yang ditujukan kepada kurang lebih 3 juta warga penerimaan manfaat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dengan ini kami sampaikan bahwa seluruh penerimaan manfaat yang ada di wilayah Jabodetabek saat itu sudah menerima beras dalam kondisi baik dan dalam kuantiti yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bulog memang bekerjasama dengan transporter, dalam hal ini adalah pihak ketiga. Nah transporter yang ditunjuk pada saat itu adalah PT SSI, mengantarkan beras kepada seluruh penerimaan manfaat. Kami tegaskan bahwa setiap pengeluaran beras dari gudang Bulog, ada prosedur standar yang harus dilakukan dan tercatat guna memastikan proses kualitas kontrol betul-betul berjalan dengan baik. Demikian juga dengan pembagian tanggung jawab antara Bulog sebagai penyedia beras dan transporter sebagai pengantar beras kepada penerimaan manfaat. Tanggung jawabnya jelas. Bahwa ketika dalam perjalanan kemudian ada gangguan seperti cuaca atau gangguan dalam perjalanan yang menyebabkan beras terkena air, kemudian kemasan pecah dan sebagainya, itu seluruhnya menjadi tanggung jawab dari transporter. Di dalam proses kegiatan itu, kami juga mencatat ada beberapa kali dari pihak transporter melakukan pembelian kepada beras gudang atau menyampaikan bahwa ada beras yang tidak bisa disampaikan. Dan itu langsung diganti oleh transporter karena beras dalam kondisi rusak, dalam kondisi kemasan pecah dan sebagainya tidak boleh disampaikan kepada penerimaan manfaat. Dan karena menjadi tanggung jawab transporter, maka beras yang ada saat itu dan yang sekarang menjadi polemik itu sepenuhnya adalah beras mereka. Itu domain dari pengangkut atau domain dari transporter. Soal beras itu mau dikemanakan itu menjadi dia, menjadi tanggung jawab transporter. Yang kami pastikan adalah bahwa seluruh sasaran penerimaan manfaat ini sudah menerima beras sebagaimana yang ditentukan.